Isu MS Glow bubar trending di Medsos. Sosok Maharani Kemala pun menyita perhatian netizen. Sebelumnya, Maharani Kemala dan Shandi Purnamasari dikenal sebagai owner brand skincare MS Glow. Namun baru-baru ini netizen dikejutkan dengan isu MS Glow bubar di Medsos. Tidak hanya itu, trendingnya, MS Glow. Bubar tersebut diduga usai Maharani Kemala mengaku bahwa dirinya bukan owner dari brand skincare tersebut. Pada unggahan video TikTok miliknya, Maharani Kemala diduga tengah mempromosikan produk dari brand terbarunya. Salah satu netizen pun menuliskan komentar dengan menyinggung soal MS Glow. Komentar tersebut dibalas oleh Maharani Kemala dengan kata-kata menohok. Ia menyebutkan bahwa bukan owner MS Glow dilengkapi dengan emotikon sedih. Tangkap layar komentar Maharani Kemala itu pun akhirnya menyebar luas di jagad maya. Tak sedikit netizen yang mengaku kaget dan tidak menyangka bahwa MS Glow bubar. Lantaran mereka meyakini bahwa brand skincare itu telah pecah kongsi. Banyak dari pelanggan setia MS Glow yang mengatakan bahwa mereka turut prihatin dan menduga hubungan pertemanan Maharani Kemala dengan Shandi Purnamasari sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, netizen juga turut menyeroti pertemanan Maharani Kemala dan Shandi Purnamasari yang kini sudah jarang terlihat bersama lagi. Hingga berita ini ditulis, belum ada klarifikasi baik dari pihak Maharani Kemala terkait balasan komentar tersebut, maupun dari pihak Shandi Purnamasari terkait isu MS Glow bubar yang kini trending di Medsos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!